Perintah Maut Jelit 15 Lagi Yan Yeosan bergeleng kepala, ia berkata, surat ini bukan surat laporanku, inilah surat Laporan dari anak buah mereka kepada pucuk pimpinannya Oh, begitu akhirnya Li Xiaosan seperti mengerti Di dalam rumah makan ini masih ada anggota musuh Yan Yeosan mengebrak meja Masih ada musuh di dalam selimut Ini waktu Yan Siuhia turut bicara Jiya Siok, mungkinkah pembicaraan kita dapat ditangkap mata musuh? Sepasang alis Yan Yeosan berkerut dalam, ia sedang memecahkan problem yang tersulit Dari mana pihak musuh bisa menangkap pembicaraan itu dengan jelas? Li Xiaosan masih membolak-balik surat laporan itu, bergeleng sebentar, ia mengemukakan pendapat Dari corak dan bentuk tulisan ini, Boan Sengkira adalah tulisan seorang wanita Mungkinkah musuh menyuruh mengutus seorang gadis menyelingap kes ini? Sedari tadi, Chin Siok Tin tidak turut ambil bagian Tiba saja ia berkata, dugaan saudara Li Xiaosan memang tepat Li Xiaosan menjadi heran, ia menoleh dan memandang gadis itu, kemudian bertanya Apa Nona Tin sudah tahu siapa yang menggunakan nama samaran duta keliling itu? Chin Siok Tin tertawa manis, ia berkata, tentu saja aku tahu Li Xiaosan semakin heran, ia bertanya, ternyata Nona Chin sudah mengetahui adanya komplotan ini? Yan Li Xiaosan juga memandangnya dengan tegang, ia bertanya, Siok Tin, siapa mata musuh? Menunjukkan jarinya ke hidung sendiri, Chin Siok Tin berkata, itulah aku Kau wajah Yan Li Xiaosan berbah Dengan bersungguh, dengan membawakan sikapnya yang keren, Chin Siok Tin tiba berkata Yan Tai Hiap, apakah kau kira aku ini betul-betul keponakanmu yang bernama Chin Siok Tin? Menengok ke arah putri pengandungan jaya itu, Yan Yeosan menganggukan kepala dan berkata Ya, seharusnya aku bisa menduga, kau adalah samaran dari orang partai Ngo Helm Bun Tepat si gadis menganggukan kepala Sayang sekali Pikiranmu itu bekerja terlalu lambat, sudah terlambat Li Xiaosan memperlihatkan sikapnya yang bingung, memandang ke arah Chin Siok Tin dan bertanya, Nona berpihak kepada musuh Menggelengkan kepala beberapa saat Li Xiaosan berkata lagi Tidak mungkin, tidak mungkin, masa seorang putri benteng pengandungan jaya mengabdi kepada kepentingan musuh Hiya hiya hiya, Chin Siok Tin tertawa ngikik, kalian sudah terlambat, otak kalian bekerja terlalu lamban Apa yang terlambat bentak Yan Yeosan ya sudah siap untuk meringkus gadis ini, gadis musuh yang diselundupkan dengan wajah Chin Siok Tin Tanpa gentar oleh kewibawaan Yan Yeosan, gadis yang menyamar menjadi Chin Siok Tin itu berkata Minuman yang kalian minum telah kutabui dengan racun, racun itu kusimpan di jari kuku, tiada warna, tiada bau dan tiada asap Kalian sudah keracunan, jangan harap bisa bergerak Kau, kau, Li Xiaosan memperlihatkan wajah yang gugup Tidak percaya berkata Chin Siok Tin palsu Cobalah, nona, berkata Li Xiaosan aku tidak mempunyai permusuhan denganmu, mengapa turun tangan begitu jahat? Si gadis yang menyamar menjadi Chin Siok Tin itu menoleh ke arah Li Xiaosan, dengan ekor matanya yang dingin berkata Kau turut serta di dalam persengketaan ini, salahmu sendiri, kalau kau sampai celaka Tiba terdengar suara Yan Yeosan yang galak tertawa besar dan berkata Budak Hina, kau kira aku orang apa, mana bisa ditipu Allahmu? Mulut Yan Yeosan dipentangkan, dari sana menyembur arak dan makanan, ditujukan ke arah gadis yang menyamar menjadi Chin Siok Tin itu Inilah orang yang menggunakan nama samaran duta keliling dari partai Ngohang Bun Orang yang diselundupkan ke dalam organisasi benteng pengandungan jaya Semburan Yan Yeosan meluruk ke arah si duta keliling Ngohang Bun Hal ini mengejutkan gadis tersebut, ia memiringkan tubuh, dengan maksud mengelakan semburan hujan arak tadi Gerakannya memang hebat Dengan lincah arak itu berhasil dielakan Yan Yeosan mengibaskan lengan baju menutup jalan lari musuhnya Serta merta ia berteriak, Siuhiat, jaga pintu, jangan biarkan dia melarikan diri Secepat itu pula, seret, Yan Siuhiat telah mengeluarkan pedang, ia mengundurkan diri dan menjaga di pintu Dengan ewah ia berkata, perempuan jalang, arak yang sudah kau taburi racun itu tidak pernah ku minum Kita telah mengetahui penyamaranmu, hayo menyerah Li Xiaosan tertawa nyengir, ia berteriak, nona, nona, eh Bagaimana dengan keadaanku? Mereka tidak pernah minum arak beracunmu, hanya aku seorang diri saja yang Sambil mengoceh Kian kemari, tangan Li Xiaosan mengambil cawan arak kembali, kero-ok Ia mengeluarkan arak yang sudah diminum tadi, memenuhi cawan, tidak lebih tidak kurang, pas satu cawan Sepasang matu gadis yang menyamar menjadi cirin syoktin berkilat, dengan dingin dan menganggukan kepala Ia berkata, dugaanku tidak salah Kau adalah orang berkerudung di malam hari Li Xiaosan adalah si pendekar misterius yang pernah menolong Yan Yeosan dari kesusahan Dengan tertawa Li Xiaosan berkata, metu nona memang hebat Tapi nona sudah terlambat Yan Yeosan tertawa berkakakan dan berkata, lote, kau memang hebat Kalau bukan dengan pesanmu tadi, aku bisa mengambil langkah Ceroboh Hampir saja kita tidak berhasil menangkap metu-metu musuh Maaf berkata Li Xiaosan untuk menghadapi musuh di dalam selimut, terpaksa mengambil langkah-langkah yang seperti tadi Di saat Li Xiaosan dan Yan Yeosan bercakap, gadis yang menyamar menjadi cirin syoktin itu bergerak, secepat kilat sudah berada di depan Yan Siuhiat, menyerang dan membentak Minggir Yan Siuhiat selalu bersiap siaga, pedangnya dijatuhkan, menyabet ke arah gadis tersebut Luar biasa Luar biasa cepat gerakan Yan Siuhiat, lebih luar biasa cepat lagi dari gerakan si gadis Tanpa disangka, bayangannya lenyap mendadak, tangannya masih menjulur, kini menepuk ke arah pundak Yan Siuhiat Hal ini membingungkan Yan Siuhiat, untuk mengelakkan serangan itu memang agak sulit Terpaksa dan apa boleh buat, ia lompat ke samping, dan itulah maksud dan tujuan si gadis, maka ia bisa bebas lompat meninggalkan ruangan tadi Jangan terlalu cepat bergirang hati Si gadis menjadi gelagapan karena ada sesuatu bayangan yang menghadang di depan, di saat ia mementang lebar kedua matanya Itulah si pemuda sastrawan Tolol Li Xiaosan yang sudah melintang, jaraknya begitu dekat, hampir saja mereka saling tumbuk Gerakan Li Xiaosan tiada cara, terlalu cepat, inilah yang membingungkan si gadis samaran Si gadis juga memiliki ilmu kepandayan hebat, tangannya berputar, kelima jari disentilkan, bagaikan bunga buwee menyudok ke arah dada Li Xiaosan Gerakannya seperti gerakan biasa, cukup indah dan sangat menarik Tapi itulah ilmu kepandayan yang tercatat di dalam pusaka gua siluman, ilmu kepandayan ganas yang bisa menghancurkan urat nadi Li Xiaosan tertawa ringan, katanya Ilmu kepandayan dari pusaka gua siluman Hei, nona cukup kejam Tangan kirinya dijulurkan, siap memegang pergelangan tangan si gadis Orang yang memalsukan Qin Xiaoktin adalah gadis muda belia, tentu saja tidak membiarkan tangannya yang putih mulus dipegang oleh tangan laki Ditarik kembali, ia mengelakkan cengkeraman Gerakan Li Xiaosan cukup lincah, selalu membayangi serangan lawan Gadis itu adalah ahli waris penghuni gua siluman, tujuh kali mengelak dan tujuh kali pula ia menotok ke bagian yang lemah Betapa cepat pun gerakannya, ia belum berhasil melepaskan diri Li Xiaosan memiliki gerakan yang lebih cepat dan mengubah jurus yang tadi cepat seperti hendak memegang pergelangan tangan orang, membayanginya dan mengelakkan serangan Setiap serangan gadis seperti datang menyodorkan diri Gadis ini mengenakan kedok kulit tipis, di dalam kemarahan yang meluap-luap, wajahnya tidak memperlihatkan perubahan Li Xiaosan memaparkan kedua tangan, dilintangkan dan berkata Lebih baik nona tau diri Marilah kembali atau terpaksa dan apa boleh buat kekurinkus secara paksa Si gadis memperlihatkan matanya yang mendulik, ia berkata marah, baiklah, aku menyerah Tapi menyerahnya gadis ini bukan menyerah tanpa syarat Tiba sang tangan terayun, senjata rahasia menyerang Li Xiaosan Tangan Li Xiaosan telah menangkap datangnya senjata rahasia itu, dengan dingin ia Berkata, lebih baik nona tau diri, jangan sekali mengulang permainan yang seperti ini Gadis itu memperhatikan Li Xiaosan beberapa waktu, ia berkata Baiklah, tapi ingat, putri ketua benteng pengandungan jaya masih berada di tangan kami Li Xiaosan berkata Dikarenakan adanya putri pengandungan jaya itu berada di pihakmu, maka kami memaksa kau masuk kembali Demikianlah, gadis itu digiring masuk Di bawah kurungan Li Xiaosan, Yen Yeusan dan Yen Siuhiat, gadis itu tidak berdaya Yen Yeusan membentak, di bawah kemanakah Cirin Siok Ting? Tentu saja di markas partai, jawab gadis itu Di mana markas partai kalian tanya Yen Yeusan? San markas partai masih bersifat sementara Di mana pimpinan kami berada itulah markas partai Di mana sekarang pemimpin kalian berada bertanya Yen Yeusan tidak tahu, jawab si gadis Eh, tidak mau bicara Yen Yeusan mengancam Kecuali pemimpin Gohengbun, tidak ada orang yang tahu di mana markas partai berada, jawab si gadis Siapa nama pemimpinmu bertanya Yen Yeusan kau kira, bisa ku beritahu jawab si gadis menantang BAT 46 Ehem, di dalam keadaan seperti ini, masih berani kau tidak mau berterus terang? Di saat ini, Li Xiaosan turut bicara Ia memang tidak perlu bicara, aku tahu di mana markasnya, aku tahu di mana dan siapa nama pemimpinnya Yen Yeusan menoleh ke arah Li Xiaosan dan bertanya Lote tahu siapa pemimpin mereka? Seorang bertopeng perunggu yang bernama Sam Kiong Chu, jawab Li Xiaosan Gadis yang tertawan itu terbelalak, memandang ke arah Li Xiaosan dan berteriak Ih, siapa kau? Tanda tanya Si gadis heran atas reaksi Li Xiaosan yang begitu kontras, jawaban Li Xiaosan yang begitu tepat Li Xiaosan tertawa, ia berkata berkelakar, aku silih namanya Xiaosan sudahkah Nona ketahui bukan? Si gadis menundukan kepala, ia harus mengakui kesalahannya Tapi ia memang bersifat kepala batu, memandang kepada Yen Yeusan dan Li Xiaosan, ia bertanya Apa maksud kalian? Apa maksud Ngo Hangbun menangkap Chin Shoktin? Begitu pula tujuan kita HMM Tanda petik Li Xiaosan berkata, untuk pertanyaan ini, aku bisa memberi kepastian Jawaban sangat singkat, ialah, sebelum Nona Chin Shoktin bisa kembali, untuk sementara kau adalah wakilnya Gadis tersebut tertawa dingin tanpa membawakan sikap gentar Ia berkata, hendak menggunakan diriku ditukar dengan Chin Shoktin Huh, jangan mengimpi Li Xiaosan tertawa berkata, biar bagaimana, kau adalah orang yang terdekat dengan Sam Kiong Chu Sedikit banyak harus mengetahui partai Ngo Hangbun, ku kira kau harus maklum Wajah gadis tersebut berubah, ia membentak, kalian hendak menyiksa orang? Li Xiaosan tertawa-tawar, katanya Rencana partai Ngo Hangbun sudah bukan rahasia lagi Aku tahu lebih banyak dari apa yang hendak kau katakan Tidak guna mengompres Hanya dengan sepucuk surat, ku kira Sam Kiong Chu bersedia menukar Chin Shoktin dengan dirimu Gadis yang menggunakan wajah Chin Shoktin ini memandang lawannya yang tangguh Ia berkata lagi, bagaimana rencanamu untuk melepas diriku? Li Xiaosan berkata, sebelum nona Chin Shoktin yang asli balik kembali Chin Shoktin palsu pun tidak apalah Kau boleh menjadi raja untuk beberapa hari Di samping mereka, tidak hentinya Yan Xiaosan menganggukan kepala Menyetujui dan memuji jawaban Li Xiaosan Ia tidak mengemukakan komentar Gadis yang memalsukan Chin Shoktin itu bertanya lagi Kalian tidak takut aku melarikan diri? Inilah yang ku khawatirkan Berkata Li Xiaosan tapi tidak apa Untuk sementara aku bisa menotok jalan darahmu Seperti ini C.S. Kret Hanya beberapa ketokan jari Li Xiaosan telah menutup peredaran jalan darah si gadis Gadis itu menggigil dingin Memandang Li Xiaosan dengan sinar mati gemas Ia berkata dengan suara ancaman Li Xiaosan, pada suatu hari kau akan bisa merasakan pembalasanku Itu waktu jangan harap kau bisa lolos dari kekejamanku Li Xiaosan tidak takut segala ancaman Ia berkata Tunggu saja sampai itu waktu Tapi sekarang kau sudah jatuh di tangan kami Jangan mencoba untuk membebaskan totokan itu Karena bisa merusak urat nadi dan menghancurkan hari depanmu Gadis tersebut menundukkan kepala Dia harus menyerah Li Xiaosan menoleh dan memandang Yen Yeusan Ia bertanya Apa ada anggota wanita lain yang menyertai rombongan benteng pengandungan jaya? Ada, jawabian Yeusan, seorang dayang perempuan yang bernama Kui Hoa Ia memang disediakan untuk menyertai dan melayani Chin Shoktin Syukurlah, berkata Li Xiaosan Tolong lo tiang beri tugas kepada Kui Hoa untuk menemani Nona ini Si gadis yang memalsukan Chin Shoktin mengeluarkan suara dengusan dari hidung ia berkata Huh! Mengapa kau tidak bicara berterus terang, menyuruh Kui Hoa mengamati diriku? Yen Yeusan sudah menoleh ke arah Yen Siu Hiat Ia memberi perintah, panggil si Kui Hoa Yen Siu Hiat mengiakan perintah paman itu, ia mengundurkan diri Tidak seberapa lama kemudian, Yen Siu Hiat balik kembali, di belakangnya turut serta seorang Dayang perempuan yang berbaju hijau, umurnya diperkirakan di antara delapan belasan Gadis ini segera memberi hormat kepada Yen Yeusan dan berkata, ada sesuatu yang Kui Hoa harus kerjakan Yen Yeusan mengurut jenggot, mendekati Kui Hoa dan membirsiki Kui Hoa menoleh ke arah Chin Shoktin, menganggukan kepala dan berkata, hamba tahu Li Xiaosan menoleh kepada Chin Shoktin dan berkata, Nona manis, silahkan balik ke kamar Maka dengan digiring oleh Kui Hoa, Seng Nona manis itu menuju ke kamar Chin Shoktin Sesudah kepergian mereka, lagian Yeusan mengurut jenggot, ia berkokakan dan berkata Lote, hebat! Kau betul hebat! Ternyata kau telah mengetahui betul selak beluk keadaan partai Ngo Hangbun Tanda petik! Hanya kebetulan saja, Li Xiaosan merendah diri Yen Yeusan menatapnya dalam dan bertanya, siapakah yang menjadi pimpinan tertinggi? Partai Ngo Hangbun Siapa pula pemimpin? Golongan perintah maut Li Xiaosan berkata Pemimpin golongan perintah maut bernama Sutochang Golongan perintah maut telah menggabungkan diri dengan partai Ngo Hangbun Dan orang yang mengepalai partai Ngo Hangbun bernama Tua Kiong Chu Dibantu oleh Sam Kiong Chu Apa Lote bisa menceritakan sedikit tentang mereka bertanyaan Yen Yeusan Li Xiaosan tertawa nyengir Jawabnya, hanya di dalam suatu kebetulan, Bo Ang Seng bisa menyelidiki dan mengetahui hal ini Sedangkan asal usul Sam Kiong Chu dan Tua Kiong Chu, Bo Ampua masih belum jelas Burung merpati yang Bo Ang Seng tangkap itu masih berada di kamar Bo Ang Seng Ada baiknya kalau diserahkan kepada Lote Yang, besar sekali kegunaannya Dengan tertawa besar Yen Yeusan berkata Sudah berada di dalam dugaanku, kalau burung merpati itu sengaja ditangkap olehmu Kemudian ia menoleh dan memberi perintah kepada Yen Siuhiat, Siuhiat, lekas ambil burung merpati itu Burung merpati diikat pada tiang jendela, tambah Li Xiaosan Yen Siuhiat segera menjalankan perintah untuk mengambil burung merpati dari partai Ngo Hangbun Sambil menunggu kembalinya Yen Siuhiat, Li Xiaosan dan Yen Yeusan merundingkan acara selanjutnya Taktik perang untuk menghadapi partai Ngo Hangbun Tidak lama kemudian, Yen Siuhiat balik kembali dengan burung merpati di tangan Yen Yeusan sudah mengeluarkan alat tulis dan kertas, diserahkan kepada Li Xiaosan dengan mengikuti dan mencontoh tulisan gadis yang menyamar menjadi cirin syoktin itu Li Xiaosan memberi laporan palsu, digulungnya kembali surat kecil itu, dimasukkan ke dalam tabung, dan diikat kembali ke kaki burung merpati Burung merpati itu dilepas, gibrik sebentar, membelah angkasa meninggalkan mereka Dengan tujuan markas partai Ngo Hangbun Sesudah selesai dengan pekerjaan tadi, Li Xiaosan memberi hormat dan meminta diri Yen Yeusan telah mendapat kisikan-kisikan dan petunjuk yang penting Ia mengantarkan Li Xiaosan membisiki sesuatu di telinga Yen Siuhiat Wajah Yen Siuhiat berubah, dengan ragu bertanya, Jie Siok, apa berita ini bisa dipercaya? Tentu saja, berkata Yen Yeusan lekas kerjakan Baik, Yen Siuhiat meninggalkan Seng Paman Sesudah itu, Yen Yeusan mengurut jenggot, ia segera keluar dan memanggil, di mana Beng Bu? Siap seorang laki dari benteng pengandungan jaya berlari masuk Apa Cong Kean ada lain perintah? Yen Yeusan memberi perintah, beritahu kepada semua orang, kita siap berangkat Laki yang bernama Beng Bu itu mengundurkan diri Kini Yen Yeusan telah mempernahkan orangnya, menuju ke kamar Chin Siok Tin Di sini seorang anggota partai Ngo Hangbun yang menyamar menjadi putri pengandungan jaya masih dikawal oleh Kui Hoa Melihat Seng pengurus benteng datang, cepat Kui Hoa menyambut dan berkata Cong Kean Yen Yeusan memberi perintah, lekas bersiap, kita segera berangkat Gadis yang menyamar menjadi Chin Siok Tin itu memandang Yen Yeusan dan bertanya Hendak kemana kau bawa diriku? Akan kuantar ke suatu tempat yang baik? Berkata Yen Yeusan sesudah itu ia melirik ke arah Kui Hoa memberi perintah agar Kui Hoa ini memayang dan mengawal orang tawanannya Kui Hoa mengerti, segera sesudah ia membersih perbekalan mereka, menggandeng tangan orang tawanannya dan berkata Nona, biar hamba membantu kau berjalan Tidak menunggu kerelaan Chin Siok Tin palsu, dengan setengah menyeret Kui Hoa mendorongnya Gadis itu beradat keras, mengibaskan diri dan membentak Tidak perlu kau petayang, aku bisa berjalan seorang diri Sepasang sinar matu Yen Yeusan memancarkan kemarahan, ia membentak Lebih baik Nona tahu diri, aku bukanlah seorang yang mudah diperlakukan seperti itu Mendapat dukungan pengurusnya, Kui Hoa tidak sungkan lagi menyeret dan mendorong gadis tersebut Dianggap seperti majikan sendiri, mereka berjalan bersama-sama, lebih baik hamba yang membantumu Mereka keluar dan sesudah membuat perhitungan makan dan sewa kamar, tiba di luar di penginapan, di sana sudah tersedia kereta Beng Bu bekerja gesit, segera membuka pintu kereta, membiarkan Kui Hoa yang memayang gadis tawanan itu menaiki kereta Kuda tunggangan Yen Yeusan yang berwarna merah sudah tersedia Begitu mengetahui mereka sudah menaiki kereta, dengan sekali congklang, Yen Yeusan berangkat Iringan benteng pengandungan jaya meninggalkan rumah penginapan Iringan kereta dari rombongan benteng pengandungan jaya menuju ke arah Fihara Ciuocu M Beberapa saat kemudian kereta mereka tiba di tempat tujuan Di depan pintu Fihara, Yen Yeusan menoleh ke arah Beng Bu dan berkata, beritahu kedatangan kita Beng Bu menunggang seekor kuda yang berwarna putih, ia adalah anak buah Yen Yeusan yang boleh dipercaya Kini ia lompat turun dari kuda tunggangan, berjalan ke arah pintu dan mengetuk pintu Fihara Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan, satu kepala nongol di sana Itulah kepala Liao Wenikou, murid kesayangan Puting Sutai Tidak menunggu teguran, Beng Bu berkata, tolong beritahu kepada ketua Fihara bahwa Pengurus benteng pengandungan jaya Yen Yeusan Beserta rombongan berkunjung datang Liao Wenikou segera mengenali orang-orang dari benteng pengandungan jaya Dan dia juga melihat hadirnya si hakim bermuka merah Yen Yeusan, cepat membuka pintu memberi hormat dan berkata, silahkan masuk Beng Bu segera lari ke arah kereta, membuka pintu Di sana Kui Hoa sudah memayang orang tawanannya turun dari kereta Yen Yeusan segera memberi perintah kepada rombongannya Kecuali Kui Hoa bersama nona Chin Shoktin, yang lain tunggu saja di sini Maka dengan mengajak Kui Hoa dan Chin Shoktin palsu Yen Yeusan memasuki Fihara Chin Shoktin Liao Wenikou segera mempernahkan mereka di ruang tamu Memberi hormat dan berkata, silahkan tunggu sebentar Biar kami beritahu kepada Suhu Bapak 47 Kepergian Liao Wenikou tidak terlalu lama, Put In Su Tai tampil di tempat itu Tangannya Mi megang biji tasbih, wajahnya dingin dan kaku Ia merangkap kedua tangan memberi hormat dan berkata, Omi Tohut, sudah lama kah Yen Tai Hiap menunggu? Yen Yeusan membalas hormat itu, dia berkata, rombongan kami sedang sengaja membuat kunjungan ke sini Put In Tai Su menoleh ke arah Chin Shoktin palsu, menudingkan jarinya dan bertanya, siapa nona ini? Putri ketua kami, jawab Yen Yeusan Chin Shoktin palsu itu tiba turut menyelak bicara, dengan dingin berkata Mengapa Yen Tai Hiap membohongi orang dan membohongi diri sendiri, terus terang saja beritahu kepada Nikou Tua Aku adalah duta keliling dari Parta Ingkou Hangbun dan aku menjadi orang tawanan Liao Win yang menyertai Put In Su Tai tertegun, dengan heran memandang ke arah Chin Shoktin imitasi Wajah Put In Su Tai yang kaku dan dingin menoleh ke arah Yen Yeusan, dengan nada yang tak sedap Ia bertanya, Yen Tai Hiap, siapa orang ini? Dengan canggung sekali Yen Yeusan terpaksa berkata, betul dia adalah anggota Parta Ingkou Hangbun yang sudah jadi tawanan Dengan tidak puas, Put In Su Tai membuat teguran, tadi dikatakan sebagai Putri Ketua Benteng Pengandungan Jaya Chin Shoktin Benar Yen Yeusan memberi pembelaan, ceritanya sangat panjang Putri Ketua kami telah menjadi orang tawanan Partai Ingkou Hangbun Dan orang ini telah memalsukannya, dan dapat diketahui oleh kita Tanda petik Wajah Put In Su Tai semakin masam, ia membentak, apa maksudmu menggiringnya ke tempat ini? Apakah hendak mencari Putri Ketua kalian yang hilang itu? Eh Fihara Chiyok Chuk M tidak ada hubungan dengan Partai Ingkou Hangbun, Yen Tai Hiap salah halaman Beginilah kira sikap dan tabiat Put In Su Tai, mau menang sendiri, sombong dan angkuh Tidak peduli berhadapan dengan si hakim bermuka merah Yan Yeusan yang ternama, tidak peduli Orang dari Benteng Pengandungan Jaya, tidak segan lagi ia menceplos Yan Yeusan tertawa berkakakan, dengan sabar ia berkata, oh, Su Tai salah menduga maksud baik pihak kita Katakan maksud baik itu berkata Put In Su Tai singkat Yan Yeusan berkata, kedatanganku ke tempat ini adalah membawa berita penting, ada sesuatu yang mau dirundingkan Soal apa yang mau dirundingkan, bertanya Put In Su Tai Yan Yeusan menunjuk ke arah Chiyok 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 Chiyok, sesudah itu baru berkata Maksudku, orang tawanan ini hendak dititipkan sebentar, sesudah itu Tidak bisa, Put In Su Tai menolak Fihara Chuk Chuk M tidak menerima tamu, kalau yang mau dirundingkan oleh Yen Lai Hiap itu menyangkut urusan orang tahanan, aku menolak Jangan terlalu lama di sini, inilah pengusiran Yen Ye Usan menyabarkan diri, ia mempunyai adat yang boleh dikata beringas dan cepat marah, tapi di sini masih ada orang yang lebih cepat marah darinya Di dalam soal ini, ia harus menyerah kepada Put In Sutai, sedapat mungkin menyabarkan diri, ia berkata Kedatanganku ke tempat ini adalah menyangkut lain urusan yang lebih penting Urusan penting yang bagaimana suara Put In Sutai begitu kurang menyedapkan Tidak baik bicara di tempat ini, berkata Yen Ye Usan, adakah tempat yang lebih tenang? Put In Sutai memandang sang tamu itu beberapa waktu, dengan setengah terpaksa ia menganggukan kepala, katanya, baiklah Mari kita ke belakang Sesudah itu Put In Sutai berbalik badan, meninggalkan Yen Ye Usan CS, dan berjalan ke belakang Yen Ye Usan lebih kenal kepada sifat Put In Sutai, ia tidak menganggap perlakuan itu sebagai kekurang ajaran Memandang ke arah Kui Hoa dan berkata, Kui Hoa, kalian berdua di sini saja Inilah suatu pesan agar Kui Hoa bisa mengawasi sang orang tawanan dengan lebih teliti Sesudah memberi pesan tadi, Yen Ye Usan mengejar Put In Sutai, menuju ke arah ruang belakang Put In Sutai mengajak Yen Ye Usan ke suatu tempat ruangan yang agak kecil Di sana terdapat sebuah meja dan dua bangku, dia menyilahkan tamunya duduk Liao Win Ni Kau segera membawakan teh untuk Yen Ye Usan memandang hadirnya Liao Win Ni Kau Hati Yen Ye Usan tergerak, ia berkata Sutai, bisakah kau memberi perintah kepadanya untuk menjaga di pintu? Jawaban Put In Sutai sangat singkat, katanya Titik 2. Ciyok Cukiem selalu aman Hanya ada seorang Nenek tua tukang sapu dan muridku ini Jangan takut pembicaraan didengar oleh orang lain Yen Ye Usan berkata, urusan ini terlalu besar Lebih baik kita berhati Put In Sutai berkerut alis dan berkata Hei, orang menggembar-gemborkan si hakim bermuka merah begini jago Karena adanya kau duduk sebagai pengurus benteng pengandungan jaya Maka partai itu juga disegani orang Berapa gelintir orang yang berani menempur hakim bermuka merah Tidak disangka, apa yang digembar-gemborkan orang itu sangat jauh dari kenyataan Pembicaraan mereka itu berlebihan Inilah suatu penghinaan, mencemohkan si hakim bermuka merah Yen Ye Usan yang mempunyai nyali kecil Yen Ye Usan hanya tertawa meringis Dengan menyabarkan diri berkata Urusan ini menyangkut hari depan rimba persilatan Juga menyangkut Fihara Ciok Cuk Em Kemudian God B.Y.P. dan Siau Lim Pei Hati Put In Sutai mulai tergerak Ia bertanya, begitu hebat? Baiklah Liao Win, jaga di pintu Tidak peduli siapa Jangan kasih mereka masuk Kata yang terakhir ditujukan kepada Liao Win Nikau Terdapat sedikit perubahan pada wajah Liao Win Nikau Baik, ia menjawab perintah Sang Guru Meninggalkan ruangan itu pergi ke pintu, menjaga sesuatu yang tidak diinginkan Sesudah selesai dengan Liao Win Nikau, Put In Sutai berkata Nah, kita sudah boleh mulai, bukan? Perlahan Yen Yeusan berkata Duduk persoalan dimulai dari munculnya sesuatu partai yang bernama Partai Ngo Hang Bun Partai Ngo Hang Bun Put In Sutai berkerut alis Partai apakah yang menamakan Partai Ngo Hang Bun? Yen Yeusan berkata Aku sendiri pun masih gelap Adanya partai yang bernama Partai Ngo Hang Bun lebih berbahaya dari golongan perintah maut Sebelumnya mana ku tahu kalau ada sesuatu golongan yang bernama Partai Ngo Hang Bun Jangan coba meremahkan kekuatannya Hanya salah satu cabang Partai Ngo Hang Bun Golongan yang bernama perintah maut memiliki empat lengcu panji berwarna Tiap lengcu panji memiliki ilmu kepandaian silat tinggi Tanda petik Tiba Put In Sutai memotong pembicaraan, katanya Yen Tai Hiap telah membuktikan sendiri? Atau hanya mendengar cerita orang saja? Inilah pengalamanku semalam Berkata Yen Yeusan sesudah itu diceritakan Bagaimana golongan perintah maut telah menculik Chin Shok Tin Inilah yang menyebabkan Yen Yeusan mengundurkan diri di dalam persengketaan Kang Han Qing Dijelaskan pula secara terperinci Bagaimana ia ditantang oleh Partai Ngo Hang Bun Bagaimana ada seseorang yang memalsukan dirinya? Bagaimana Li Xiao San membantu menangkap Chin Shok Tin palsu? Dan berikutnya Put In Sutai berpikir sebentar, baru mengajukan pertanyaan Dari keterangan Yen Tai Hiap, Partai Ngo Hang Bun memiliki jago kelas 1 Sutocang dan keempat lengcu panji berwarna itu berkepandaian silat tinggi Tentu bukan ilmu silat kampungan Dari ilmu silat golongan manakah ilmu kepandaian mereka itu? Yen Yeusan berkata, aku sudah tua Sulit membedakan aliran dari mana? Put In Sutai bertanya lagi Tentang sastrawan muda yang bernama Li Xiao San Ilmu kepandaiannya juga hebat Mana mungkin seorang biasa Apa Yen Tai Hiap bisa menduga asal usulnya? Rasa tinggi hati Yen Yeusan hampir tertekan Ia harus mengakui kekalahannya Menggeleng-gelengkan kepala dan menarik nafas Ilmu kepandaian sastrawan muda yang bernama Li Xiao San itu terlalu lihai Jauh berada di atas diriku Bagaimana kalau dibandingkan dengan bocah yang memalsukan Kang Hon Ching Beberapa hari yang lalu bertanya lagi Put In Sutai Yen Yeusan sulit memberi jawaban Berkemak kemik beberapa saat Baru ia menjawab Keduanya berada di atas diriku Entahlah, Put In Sutai bertanya lagi Yen Tai Hiap mengatakan kita hendak merundingkan sesuatu Urusan apakah yang hendak dirundingkan? Dengan bersungguh Yen Yeusan berkata Baru saja aku mendapat info rencana partai Go Hal Bun, sesudah memalsukan diriku Langkah berikutnya Mereka menghantarkan klenteng Cheng Lian Sye dan Ciok Cuk Em Sutai dan Ciok Sim Tai Su adalah dua tokoh yang mereka harus coret dari Tanda petik Bagus Put In Sutai mengebrak meja Biarkan saja mereka datang Hendak kulihat apa yang mereka bisa lakukan Sabar, berkata Yen Yeusan Menurut rencana mereka Hanya Ciok Bieng Tai Su yang diberi kesempatan hidup Huh? Mengapa bertanya Put In Sutai? Takut sama Syaom Lim Sye Bukan itu, berkata Yen Yeusan hanya disebabkan oleh unsur lain Beberapa hari yang lalu kita telah mencegah Cheng Han Ching Dan pernah cecok mulut dengan orang dari partai baru Disinilah kehebatan Ngo Hang Bun Dengan menyaruhkan diri sebagai orang dari partai baru Dan memberi kesempatan kepada Ciok Bieng Tai Su memberi laporan Syaom Lim Pei akan bentrok dengan partai baru Syaom Lim Pei dan Ngo Biye Pei pasti menjatuhkan kemarahannya kepada partai baru Dan akan terjadi pertarungan besar-besaran Partai Ngo Hang Bun akan bisa menarik keuntungan dari kekeruhan itu Put In Sutai bisa diberi mengerti Berulang kali ia menganggukan kepala Memang rencana luar biasa Tentunya Yen Tai Hiap mendapat info dari si pemuda sastrawan yang bernama Li Syaom San itu Ya, Yen Yeusan menganggukan kepala Li Syaom San mendengar keterangan tadi dari perintah Sam Kiong Chu Kapan gerakan partai Ngo Hang Bun untuk menjalankan rencananya bertanya Put In Sutai Pada malam ini, berkata Yen Yeusan Bap 48 Bagus, berkata Put In Sutai Hendak kulihat, sampai di mana tingginya ilmu kepandayan silat mereka Hari ini Kwe Eh Huwat mengajak empat panji berwarna, sesudah menghancurkan Ceng Lian Sye Tanda petik Mereka menyerang Ceng Lian Sye lebih dulu bertanya Put In Sutai Apa Sutai bisa berpeluk tangan? Tentu saja tidak Jawaban Put In Sutai spontan Yen Yeusan berkata Mereka telah merencanakan gerakan masak Jumlah partai Ngo Hang Bun tidak sedikit Karena itulah aku tidak bisa berpeluk tangan Aku juga harus menempur mereka Tapi bagaimana dengan orang tawanan perempuan itu? Bisakah dikirim untuk sementara? Baiklah, Put In Sutai akhirnya ngalah, tinggal saja di sini Terima kasih sebelumnya Berkata Yen Yeusan Kapan kita menuju ke Ceng Lian Sye bertanya Put In Sutai Yen Yeusan berkata Partai Ngo Hang Bun belum tahu kalau Yen Yeusan itu Yen Yeusan asli Sangka mereka adalah samaran dari Han Sye Yong Karena itu berita ini Kita berangkat tepat pada waktunya, jam 2, bagaimana? Baiklah, Put In Sutai setuju Makanlah di sini dahulu Kemudian kita sama berangkat Sesudah itu Put In Sutai memanggil Liao Win Liao Win, siapkan makanan Liao Win nikau berdiri di pintu Semua percakapan dari Yen Yeusan dan gurunya dapat ditangkap Mendapat perintah tadi Segera ia membungkuk dan menyiapkan makanan Yen Yeusan dan Put In Sutai merencanakan Bagaimana mereka akan menghadapi Partai Ngo Hang Bun Dan melanjutkan perundingannya Tidak lama kemudian Liao Win balik kembali dan menyatakan kalau makanan sudah tersedia Alhasil, terjadi persepakatan Put In Sutai setuju memberikan bantuan kepada Ceng Lian Sye Apalagi ada kelebihan tenaga dari si Hakim bermuka merah Yen Yeusan, siapa yang harus mereka takutkan Putusan berikutnya adalah mereka tidak menggunakan banyak tenaga Put In Sutai dan Yen Yeusan berdua sudah cukup Meninggalkan beberapa orang-orang benteng pengandungan jaya Dengan maksud agar orang itu bisa membantu Kui Hoa mengawasi orang tawanannya Ketua Fihara Ciuok Cuk M Put In Sutai bersama Hakim bermuka merah Yen Yeusan meninggalkan tempat itu Menuju ke arah kelenteng Ceng Lian Sye Dengan Beng Bu sebagai pemimpin utama benteng pengandungan jaya Membuat penjagaan di Fihara Ciuok Cuk M Kui Hoa dan Liao Win Nikau mengawasi orang tawanan mereka Sebelum berangkat, Yen Yeusan meninggalkan pesan kepada Beng Bu Agar mereka bisa berhati karena itulah penjagaan tidak pernah lengah Para jago benteng pengandungan jaya bersembunyi di semak gelap Mengawasi keadaan di sekitar Fihara Ciuok Cuk M Di belakang Fihara, tiga baris ruangan terang benderang Di salah satu ruangan itu, terdapat tiga wanita Mereka adalah Kui Hoa, Liao Win Nikau dan Duta Keliling Go Hang Bun yang sudah tertawan Tiga perempuan muda yang cantik jelita Masing memikirkan urusan sendiri, tidak seorang pun yang bicara Waktu yang tegang berlalu Beberapa lama kemudian, tiba saja Liao Win Nikau berjalan mundar mandir Ia berpantun Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali Eh, seorang jarawati juga melakukan dendang asmara cinta Kalau saja di tempat Indhoi, suara itu akan mendapat sambutan spontan dari Seng Pria Jawabannya sangat mudah Dan kini juga ada jawaban-jawaban suara keluar dari mulut Cirin Syok Tin palsu Di mana adanya orang kita, disitulah musuh mati Jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban aslinya Pantun cinta kasih remaja ini diselewengkan Kui Hoa tidak mengerti akan adanya penyelewengan pantun itu Tapi sebagai seorang pelayan dari benteng pengandungan jaya yang terkenal Pengalaman Kang Owinya cukup kuat Dia bisa menangkap sesuatu yang kurang beres Hatinya tergerak, memandang ke arah Liao Win Nikau Juga ke arah orang tawanannya Ia bertanya Hei apa yang sedang kalian permainkan? Aku tidak mengerti Liao Win Nikau yang tadinya sedang berhadapan dengan Cin Syok Tin palsu itu Tiba menolehkan kepala Memandang ke arah Kui Hoa dan menjawab Tentu saja kau tidak bisa mengerti Kalian seperti Kui Hoa tidak meneruskan suaranya Ya berkata Liao Win Nikau Kami adalah satu golongan Tentu saja kau tidak mengerti Satu golongan? Ah, kau, hati Kui Hoa tercekat Dia tersadar, hatinya semakin was Liao Win Nikau tertawa cekikikan Katanya, baru mengerti Hi, hi, tanda petik Apa kau bukan murid Putin Sutai berteriak Kui Hoa? Siapa yang bilang bukan murid Putin Sutai? Sayang sekali Nenek tua itu lebih goblok sepuluh kali dari dirimu Sereet, Kui Hoa mengeluarkan pedang Mundur ke belakang dua langkah Ia membentak Berani kau berhianat? Kau membangkang perintah guru sendiri? Liao Win Nikau berkata Tidak lama lagi dunia ini akan berubah menjadi dunia partai Gou Hang Bun Dan kau menyebut nama Putin Sutai Tidak guna Hi, hi, lebih baik menyerahlah Ayo bersama meninggalkan tempat ini Mungkin kami bisa memberi pengampunan kepada dirimu Kui Hoa melintangkan pedang di depan dada Dengan dingin ia berkata Kalian mengimpi Di sekeliling tempat ini masih banyak orang benteng pengandungan jaya Hanya sekali teriak Mereka bisa mengepung kalian Liao Win Nikau tidak menjadi gentar Ia berkata Titik dua mereka Huh Tidak satu pun yang kupandang mata Secepat itu pula tangan Liao Win Nikau bergerak Dari sana melepus segumpalan asap putih Menyerang ke arah Kui Hoa Kui Hoa sudah siap sedia Menyabetkan pedang dan mengelak ke samping Tapi terlambat Semacam bau harum semerba menyerang hidungnya Kedua kakinya menjadi lemas Gedu berak Ia jatuh dan tidak sadarkan diri Ternyata Liao Win Nikau adalah satu komplotan dengan partai Ngo Hang Bun Jatuhnya Kui Hoa sudah berada di dalam perhitungan Tanpa menoleh lagi Ia membungkukan badan dan memberi hormat kepada Chin Shok Tin dan berkata Hambasim Siang memberi hormat kepada Si Ae Chia Si Ae Chia berarti utusan partai Orang yang memalsukan kedudukan Chin Shok Tin itu mempunyai kedudukan di atas Liao Win Nikau Dia adalah duta keliling Seng utusan partai segera bertanya Kau menjadi anggota dari mana? Anak buah lengcu panji hijau Jawab Sim Siang Chin Shok Tin palsu berkata Jalan darahku telah ditotok oleh Li Xiao San Ilmu silatku tidak bisa digunakan Lekas gendong diriku meninggalkan tempat ini Sebentar malam, kita berkumpul di kota Kui Lian Sa Di sana masih banyak orang kita Baik, Liao Win Nikau menerima perintah Menoleh ke arah Kui Hoa dan bertanya Bagaimana mempernahkan dirinya? Aku takut ia membocorkan rahasia Berkata utusan partai Ngo Hang Bun itu Malam ini adalah malam yang menentukan Jangan takut Ceng Lian Si Ye, Cio Chuk Em dan segala tetek bengeknya Tidak satupun yang bisa lolos dari kematian Orang kita sudah siap membereskannya Lekas kita berangkat Baik, Liao Win Nikau sudah membuka jubahnya Mengikat rambutnya yang panjang mendekati Chin Shok Tin Siap untuk digendong dan dibawa lari Tiba Mau lari? Hei, itulah suara ketua Fihara Chin Shok Chuk Em Put In Sutai Wajah Liao Win Nikau berubah Tapi ia sangat pandai membawa diri Seolah tidak terjadi sesuatu Ia bersorak girang Ah, suhu sudah balik kembali Terdengar desiran suara angin Di depan pintu sudah bertambah dua orang Yang satu adalah Put In Sutai Satunya lagi adalah si hakim bermuka merah Hian Yeosan Wajah Put In Sutai ditekuk masam, galak dan beringas Memandang Liao Win Nikau Ia membentak Murid Nur Haka Masih berani memanggil suhu kepadaku? Liao Win Nikau membuka mulut Katanya Apa suhu batal pergi ke kelenteng Cheng Lian Sye? Mengapa begitu cepat kembali? Suhu marah kepada siapa? Dengan senyum yang menarik Liao Win Nikau memberi hormat kepada Pui In Sutai Mendatang semakin dekat Menyaksikan adanya adegan yang seperti itu Hati Yen Yeosan menjadi terkejut Ia bergumam Wanita luar biasa Ketenangan patut dipuji Tentu ada sesuatu yang diandalkan oleh Liao Win Nikau Karena itu Yen Yeosan segera memberi peringatan Sutai, awas obat bius racun jahat Terdengar suara bentakan Pui In Sutai yang marah sekali Biar ku hajar mampus Berbareng dengan ucapannya tangannya terayun Memukul Liao Win Nikau Kalau saja pepukulan itu mengenai sasaran Bisa saja batok kepala Liao Win Nikau menjadi hancur Hal ini maklum Mengingat betapa sakit hatinya seorang guru dipermainkan oleh murid sendiri Murid yang dibina sedari kecil Liao Win Nikau melentirkan kaki Mengelakan pukulan Pui In Sutai tadi Ia sudah berada di sebelah sisi seng utusan Partai Go Hang Bun Dengan perlahan bertanya Bagaimana kalau melepas tanda bahaya minta pertolongan? Chin Shok Tin palsu bergoyang kepala berkata Tidak perlu Mereka tidak berani mengganggu selembar rambutku Lekas kau lari Meninggalkan tempat ini Baik Liao Win Nikau menganggukan kepala Melejit dan hendak lari dari tempat itu Put In Sutai sudah mengirim pukulannya Yang kedua Ia tidak memberi kesempatan banyak kepada seng murid Durhaka Kali ini Liao Win Nikau mengelak sambil membentak Nenek tua Jangan katakan aku kurang ajar Sebutan panggilan guru dirubah menjadi nenek tua Inilah suatu pendurhakaan Wajah Put In Sutai berubah Dengan kemarahan yang meluap membentak Murid Durhaka Aku tidak mau menjadi orang kalau tidak membeset kulitmu Dengan tenang Liao Win Nikau membalas Nenek tua Apa betul kau kira aku takut kepadamu Betul saja Kini Liao Win Nikau membuat serangan balasan Mengelak dan entah dengan kera bagaimana Tangannya tertojos ke depan Mengarah dada Put In Sutai Bap 49 Berbeda dengan hari biasa Liao Win Nikau mengubah gerak permainan ilmu silat Lincah dan Gesit Suatu saat ia melewati pertahanan seng guru Melesat keluar Suhu Katanya tertawa Selamat tinggal Yan Yeusan hendak turut ambil bagian dalam pencegatan itu Tapi tidak berhasil Betul ia jatuh pamor Sebagai pengurus benteng pengandungan jaya Ia tidak berdaya mencegah kepergian Liao Win Nikau Itulah gerakan terhebat dan tercepat Memang pandangan Yan Yeusan luar biasa Hatinya tercekat dan bergumam Mungkinkah gerakan ilmu silat pusaka dari Goa Wasiluman? Kalau betul apa yang dipermainkan oleh Liao Win Nikau adalah permainan ilmu silat pusaka dari Goa Wasiluman Hal itu betul-betul sulit untuk ditandingi Kemarahan Put In Sutai tidak tertahan Ia gagal membekuk batang leher seng murid Liao Win Nikau sudah lari jauh karena itu ia mengejar dan berteriak Murid durhaka masih mau lari Terjadi pengejaran Tapi Liao Win Nikau mempunyai gerakan yang lebih cepat dan lebih gesit dari seng guru Sebentar lagi ia akan lepas dari pandangan mati semua orang Berlompat dari satu genting ke lain genting rumah Tiba Rasa girang Liao Win Nikau yang baru saja lolos dari bekukan seng guru lenyap mendadak Di depannya menghadang sesuatu bayangan Jangan terburu demikian Bayangan itu menjegah Aaaaaa Liao Win Nikau tercekat Beletak Tanpa bisa dilahkan ia terpukul jatuh Gedubrak Liao Win Nikau tidak bangun kembali Jatuh menggelinding dari atas wuungan rumah Put In Sutai hanya bisa turut menyaksikan adanya bayangan itu Tapi ia belum melihat jelas orang yang membantu dirinya menangkap Liao Win Nikau Karena itu ia berteriak Pendekar dari mana yang datang Yen Ye Usan segera mengenali suara si pendekar ajaib Li Xiaosan Karena itu ia menalangi menjawab Itulah suara Li Xiaosan Dia sudah pergi jauh Put In Sutai mengeluarkan dengusan dari hidung Ia berkata Li Xiaosan yang pernah kau ceritakan itu Yen Ye Usan menganggukan kepala Liao Win Nikau meringkuk dan menggelepak di tanah Tidak berdaya lagi Put In Sutai menoleh ke arah murid Durhaka itu Kemarahannya merangsang kembali Tangannya terayun Memukul batok kepala sang murid sambil membentak Murid Durhaka Terima kematianmu Di saat ini Yen Ye Usan menyodorkan tangan Suatu kekuatan meluncur mencegah terjadinya pembunuhan Ia berteriak Sutai Tunggu sebentar Put In Sutai mendelikan mata Mempelototkan dan tidak puas kepada Yen Ye Usan Ia membentak Apa yang harus disayangkan? Mengapa kau memelah seorang murid pendur Haka? Dengan suara perlahan Yen Ye Usan berkata Menurut ematku Orang ini sudah bukan muridmu lagi Put In Sutai tertegun sebentar Diperhatikannya sekali lagi Itulah wajah Liao Win Nikau Pakaian Liao Win Nikau Dan bentuk tubuh Liao Win Nikau Mengapa dikatakan bukan Liao Win Nikau? Diulang kembali ingatannya Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Seng Murid bukanlah gerakan-gerakan tipu silat yang diberikan olehnya Gerakan-gerakan itu sangat aneh dan cepat Jauh berada di atas daripada ilmu kepandayan yang dimiliki oleh Ngo Dwi Ye Pei Ilmu kepandayan hebat Baiklah, akhirnya Put In Sutai mau mengalah Mari kita serat ke dalam memeriksa dirinya Dengan sekali penteng Put In Sutai membawa Liao Win Nikau ke dalam ruangan dalam Dengan penuh kebencian dibantingnya tubuh tadi Kemudian menyarat sebuah bangku duduk di depannya Memperhatikan dan memandang beberapa saat Segera ia membentak Hei, bagaimana bisa terjadi hal ini gedubrak? Pantat anak buah Ngo Hangbun ini membentur lantai Dia meringis kesakitan, tapi memuaskan Hatinya, ia tidak mau menyembah kepada Put In Sutai Dia sangat keras kepala Walau jalan darahnya telah ditotok Ia tidak berusaha untuk memperbaiki posisi itu Ayo bentak Put In Sutai Mengaku Hurniko palsu itu mengeluarkan suara dengusan Nama aslimu Sim Siang, bukan bentak Put In Sutai Kau adalah anak buah dari Leng Chu Panji Hijau Sim Siang mengubah wajah menjadi Liao Win Nikau Karena itu dialah yang memfitnah Chang Hon Ching Sim Siang menyebabkan rambutnya Dengan dingin berkata Ternyata kau sudah mengikuti semua percakapan kami tadi Apalagi yang harus ditanya Tanda tanya Aku hendak mendapat keterangan dari mulutmu Berkata Put In Sutai Kalau aku tidak mau Bagaimana bertanya Sim Siang menantang Pok, tangan Put In Sutai terayun Menempeleng pipi Sim Siang yang berani memalsukan muridnya itu Inilah akibatnya berkata Put In Sutai Kau akan merasakan yang lebih hebat lagi Bab 50 Darah merah meleleh keluar dari mulut Sim Siang Pukulan Put In Sutai tidak kepalang tanggung Itulah pukulan yang terberat Tapi Sim Siang berkepala batu Dengan geregetan ia berkata Titik 2 Kau memang berani Nenek Kropot Walau pasang pedang di leherku Jangan harap kau bisa mendapat keterangan Kau kira aku tidak berani Betul Put In Sutai siap mengambil pedangnya Sim Siang melirik dengan ewah Ia berkata Tentu saja kau berani Memang kau seorang Pemberani Aku sudah jatuh ke dalam tanganmu Mau menempeleng Mau membunuh Inilah hak kepribadianmu Yang penting Ingatlah baik Kau nenek tua ini tidak mungkin hidup Sampai matahari menyingsing Put In Sutai mengeluarkan suara lengkingannya Yang menyeramkan Ia berkata Nah Akan sedikit ku kuliti dagingmu Pedang Put In Sutai digesarkan Mengoles ke arah pipi Sim Siang Sim Siang menjerit kaget Ia memiringkan sedikit kepalanya Dengan maksud mengelakan irisan pedang tadi Tapi gerakan Put In Sutai begitu cepat Latihannya selama puluhan tahun tidak cuma Kecepatan pedang dan gerakan itu tidak bisa dilakan Kret, pipi Sim Siang yang lici ini tergores sedikit Dari sana menyember darah Tidak Pipi buatan Berkedok kulit yang tipis Hanya melotek Tiada darah yang keluar dari sana Put In Sutai tidak bekerja sampai situ Berebet Dia menguliti kedok kulit palsu itu Maka wajah Liao Winni Kau pun lenyap berganti dengan lain wajah Wajah seorang gadis yang sangat cantik Jelita Seorang wanita paling sayang kepada kulit mukanya Sim Siang ini tidak terkecuali Dia tidak gentar untuk disiksa Tapi mendapat ancaman merusak pipi itu Ia menjadi menangis Mengeluarkan suara lengkingan panjang dan berteriak Nenek tua Bunuhlah L bunuh aku Aku tidak mau hidup lagi Yen Ye Usan berkata Kalau kau bersedia memberi sedikit keterangan tentang partai Go Hang Bun Kami bersedia memberi pengampunan Tidak tanda seru Sim Siang menjerit Put In Sutai membentak Apa muridku Liao Win sudah mati di tanganmu Aku tidak tahu menjerit Sim Siang Tidak tahu Put In Sutai mengancam Aku bisa memaksa kau memberi keterangan Betul aku tidak tahu Berteriak Sim Siang lagi Baiklah Akanku potong dahulu sebelah kupingmu Akanku lihat apa betul kau tidak tahu Tanda tanya Pedang Put In Sutai digerakkan ke depan Perlahan hendak mengirisi telinga Sim Siang Duta keliling dari partai Go Hang Bun Yang mengenakan wajah Chin Siok Tin Tiba membentak Tahan pedang itu Put In Sutai menoleh ke arahnya dan bertanya Apakah kau hendak menalangi memberi keterangan? Duta keliling itu menoleh ke arah Sim Siang dan berkata Apa yang hendak mereka ketahui Tidak perlu dirahasiakan lagi Tidak lama mereka akan bisa merasakan penghidupan di dunia lain Jawablah pertanyaan itu menurut apa yang tahu Ia mempunyai pegangan kuat Karena penyerangan dari partai Go Hang Bun segera tiba sebelum matahari menyingsing Put In Sutai dan kawan akan terbasmi habis Karena itulah rahasia mereka tak perlu ditutup lagi Sim Siang itu masih meratap Memandang ke arah Seng Duta keliling dan berkata Betul aku tidak tahu Aku baru saja mendapat tugas di sini Yen Ye Usan bertanya Siapa yang membunuh Hen Siulan? Kau Bukan Sim Siang menggelengkan kepala Siapa bentak Put In Sutai? Siapa yang membunuh Hen Siulan? Lengcu Lengcu Panji Hitam Akhirnya Sim Siang memberi keterangan Sepasang mata Put In Sutai Seperti hendak memancarkan api Ia membentak lagi Dengan alasan apa Lengcu Panji Hitam membunuh Hen Siulan? Sim Siang ragu Ia menoleh ke arah Seng Duta kelilingnya Inilah permintaan setuju Duta keliling itu menganggukan kepala Artinya sangat jelas Ia tidak keberatan Kalau Sim Siang memberi keterangan Maka Sim Siang pun berkata Lengcu Panji Hitam membunuh Hen Siulan Dengan maksud mengadu domba Agar terjadi bentrokan di antara kalian dan Kang Hon Ching Tiba Di luar kamar itu terdengar suara tertawa panjang Katanya Sutai Sudah jelas Bukan? Wajah Put In Sutai berubah Ia menoleh ke sana dan membentak Siapa di situ? Kang Hon Ching Suara itu semakin lama semakin perlahan dan akhirnya lenyap